Mau kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Ini ada terkait kasus dugaan korupsi yang di Puskesmas Bungku nih lor. Sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Bungku. M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan dituntut dengan hukuman pidano penjaro selama 6 tahun. Dengan dendoh 300 juta dan subsidir 6 bulan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, bang ya! Sidang kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku, Kabupaten Batanghari. Atas terdakwa M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 27 Maret 2023. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun denda 300 juta rupiah subsidiar 6 bulan. M. Fauzi dibebankan uang pengganti 960 juta rupiah subsidiar 2 tahun 6 bulan kurungan. Sementara Deli Himawan dibebankan uang pengganti sebesar 5,3 miliar rupiah dengan subsidiar kurungan selama 3 tahun. Iqbal Cik TV, Pelaporkan